Muka gitu kan, kayak waduh gitu, kita kayak flashback ke masa dua tahun yang lalu itu Jadi kayak berjuangannya juga luar biasa yang mereka berdua, jadi hanya bisa mendoakan Mereka lagi anniversary juga lagi nginep berduaan kan, jadi ya gak enak lah misalnya ganggu kan Aku bilang udah, karena nanti kan juga mau kesini lagi gitu, terus yaudah biar mereka berduaan dulu Kemudian aku kirim cake aja, happy anniversary, senang karena kalau ingat momen gimana awal-awal pacaran, awal nikah gitu kan Kayak waduh gitu, kita kayak flashback ke masa dua tahun yang lalu gitu, jadi kayak berjuangannya juga luar biasa yang mereka berdua Jadi hanya bisa mendoakan Ucapin apa sih Gun, kan ini? Ucapin doa, happy anniversary kakak, terus mereka nginep berduaan, happy honeymoon gitu Ya kalau kita mikirnya orang dulu, mau orang iri, mau orang-orang apa tuh haknya orang yang aku sekarang gak mau terlalu memusingkan orang Apalagi kita juga gak kenal ya, kecuali orang-orang yang mendoakan kita padahal gak kenal loh banyak, aku kadang-kadang tuh salut sama orang yang aku posting, terus doain semoga bunda ini-ini Orang kok bisa baik-baik ya, gak genal tapi bisa mendoakan yang baik-baik Pasti aku selalu mendoakan balik ke Allah, semoga orang-orang yang mendoakan happy ini doa yang sama buat mereka Tapi orang yang menghujat ya semoga terjadi juga ke mereka, maksudnya supaya mereka tuh jangan gampang membuli atau menyakiti perasaan orang Kita kadang-kadang kan gak tau ada hal-hal di titik-titik yang kadang kita bisa sakit kalau dikatain ini atau dikatain itu Ya aku dan dulu yang dicapai Ini ada kan ada rumah view air terjun, pengen punya rumah kayak gitu gak maksud gue Apa itu? Rumah view air terjun itu, yang lagi geram Ya Allah kok jangan tau kan Gak tau Gak tau Gak tau